Intro Oke, kita mau selama-lama lagi Kita mau selama-lama aja 8 member dari JKL48 Silahkan Amin 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 Yuppie 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 Hai sama-sama semuanya Kami dari JKL48 Yuppie 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 Apa kabar, Yogyakarta? Senang gak JKL48 Main ke Yogyakarta lagi? Senang Senang Kami disini udah pada ikut ke Vox Loh Vox siapa? Yuppie 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 Jadi caranya, siapa yang mau bertanya, tinggal lunyi tangan, terus mau nanya ke member siapa dan pertanyaannya apa. Oke, jadi kita mulai ya. Saya ingin tanya nih ke kakak-kakak semua, apa sih harapan kakak di Sustent Kiel tahun 2018 ini? Pengennya dijawab semua kakak. Jadi masalah pas semuanya. Iya, terima kasih. Eda, Ayah, Ayah, Dari, Dari Sian kemudian. Iya, jadi harapan ya. Kalian tau gak sih kalau misalnya aku itu orang Jogja? Jadi semoga aku bisa memberikan yang terbaik di korna aku sendiri. Semoga hasilnya bisa sesuai dengan apa yang pernah diusahakan aku dalam fans fans aku yang kemarin sudah baru kopi. Kita tahu sih. Kalau aku ya, aku menceng banget ya. Harapan aku yang penting kita semua senang dengan hasil yang memuaskan itu. Jadi yang penting kalian semua senang, aku senang, Jiki Tivodian senang. Pokoknya itu deh harapan aku. Kalau buat aku, Jiki Tivodian sekarang lagi bertanya ribus ya. Jadi aku berharap semoga nanti dengan ribus ini, Jiki Tivodian di single baru ini bisa menampilkan yang terbaik lagi. Dia bisa dikenal dari orang. Bukan ada dengan Jiki Tivodian doang, tapi semua masyarakat. Kalau orang penting tuh ya, semoga di selesai 3 tahun ini, Jiki Tivodian bisa lebih dikenal lagi dengan warna yang terbarunya. Karena kita Jiki Tivodian ini punya generasi sampai 7 ya sekarang ya. Semoga tuh semua orang sekarang pernah sampai generasi 7, dengan generasi 1 aja. Terima kasih. Kalau aku, Jiki Tivodian kan mungkin sudah ribus dan pasti semua orang mengharapkan perubahan yang positif gitu kan. Jadi semoga nanti hasilnya bisa yang terbaik buat Jiki Tivodian sendiri. Supaya bahagian banyak orang yang menyukai dan mengenal Jiki Tivodian. Terus juga hasilnya itu bakal memberikan kebahagiaan untuk semuanya. Kalau aku sendiri, semoga semua hasil besok. Besok semoga acaranya lancar ya, udah pada menengah tingkatnya kan ya. Semoga besok acaranya lancar. Terus semoga hasilnya memuaskan untuk kita semua. Dan juga semoga semua member yang terli bisa membawa perubahan juga buat Jiki Tivodian. Kalau menurut aku, yang penting hasilnya itu bisa buat dari sisi membernya senang, dan dari sisi kalian semua senang dan makin mendukung kesuksesannya ribus. Amin. Kalau buat Jari, menurut aku ini tuh sesuatu yang penting banget ya buat member. Cuma setelah itu mengharap ada yang Tivodian masuk juga. Jika Tivodian, seperti ini dari aku kan kamu bisa dapat hadiah dari para member ini. Kamu mau ternyata dari siapa? Tengah Shania. Oh, iya. Kamu bisa baju ke depan? Nanti bisa langsung dapat hadiah. Tengah tau lah, kasih gift kan? Sekarang membernya kasih gift. Wuuu, keren banget Jorsi. Nanya, pertanyaan, dijawab, dan hadiah secara langsung dari membernya sendiri. Saya mau nanya. Wah, jeng. Ya, kita bisa ada sembilan lagi. Siapa yang mau bertanya? Sembilan lagi. Dari media juga boleh, dari teman-teman fans juga boleh. Tanya sama siapa? Sama-sama. Tadi kan harapannya, apa, wajib. Sekarang, perasaannya apa, tentang sosial tersebut? Terima kasih. Stay at it in situ disini? Nah, biasa kalau cara melakukan campir, itu akan pergi disini. Nah, gitu. Silahkan, teman-teman. Perasaannya, ya, pasti, setiap sosial itu selalu dendekan, ya. Tapi tahun ini, rasa lebih dendekan, karena membernya gini-gini semakin bertambah. Sekarang, ada yang harus setuju itu juga. Dan dengan begitu, perasaannya juga semakin bertambah. Tapi, walaupun kayak gitu, pasti, setiap benten itu harus memberikan lebih semangat yang lebih lagi. Walaupun saya inginnya ketat, tapi tahun ini, tentu, tahun sosial itu yang paling serunya. kalau aku sendiri, perasaan aku yang pasti senang gitu. Aku bisa lihat perjuangan-perjuangan para member, perjuangan para fans yang bisa mendukung kita. Apalagi, aku melihat gitu, perjuangan fans-friends aku yang udah dukung aku selama ini, gitu. Jadi, aku senang banget. Kalau aku, aku, dan bukan plus, excited ya, karena kita, pasti semua member, penasaran siapa yang menjadi sen-basi dan adil-adilnya, gitu. Kalau aku ya, aku jujur takut ya, karena banyak saingan sekarang, gitu. Semoga bisa ya, kan. Amin. Kalau aku, aku dengukan dan juga senang dan bangga ya, karena semakin banyak fans yang menemukan kosinya masing-masing, gitu. Jadi, semakin banyak juga berarti yang mendukung JGT4T lebih lagi. Kalau aku, pastinya deng-degan, yang excited juga. Katakan aku mungkin member yang dari awal, dari JGT4T ada. Jadi, aku menantikan perubahan seperti apa yang JGT4T melakukan. Ya, betul banget. Aku juga menantikan apa hasil yang terakhir ini, gitu kan. Jadi, semoga, 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 semoga semuanya bisa senang. Amin. Kalau tadi itu, pasannya senang, tapi, yang terkenalkan ya, soalnya, tahun ini kan juga banyak member baru, ada dari generasi 6, generasi 7. Jadi, family JGT4T itu makin banyak, gitu. Jadi, men juga pasti makin banyak dong, mempencang, gitu kan. Jadi, jadi saya itu hubung. Udah, ada lagi pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Oke, sekarang. Mas, nge-vote siapa? Nge-vote siapa? Udah, pertanyaannya nge-vote lagi. Adik, adik. Vot lagi? Mau dimosalah teman-temannya? Mau dimosalah kiri-kiri adik? Silahkan maju. Salam. Tidak. 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 Saya agak kurang paham buka-buka gini. Silahkan. Katun, ini sebenarnya harus dibantu. Tidak. 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 Saya mau tanya, apa yang aku bakalan dilakuin Kak Syami, misalnya Mbak Terti jadi sender lagi di sender sekali. Aku gak suka jika di POTI, apa yang akan dilakukan Kak Syami? Wow, jadi yang bakal dilakukan, yang pasti aku harus menerbaiki diri aku dulu ya, aku dari sisi performance MC. Mungkin aku harus aktif di sosial media, dan gimana cara aku ketemu orang lain juga di luar. Terus kalau misalnya yang lainnya, mungkin aku harus kebingung sama Jaget POTI di kundung aku, di mana-mana aku harus menjaga nama baik Jaget POTI. Aku harus bisa melakukan semua fans, agar semua fans itu di masa ribos ini bisa semakin mendukung Jaget POTI. Dan orang-orang yang sebelumnya mungkin gak tau Jaget POTI bisa mendukung Jaget POTI. Ada pertanyaan lagi? Udah apa, bentar. Oh, dia pergi dari siapa? Oh pastinya ya kan? Silahkan lagi. Siapa tau mau apa yang lain? Siapa tau mau apa yang lain? Siapa tau mau apa yang lain? Ya? Sama masnya. Oh iya siapa tau kan? Saya juga pengen di sosial media soalnya. Capa gak boleh? Ya ada kan di selagi. Ganti dulu. Oke kita masih ada berapa lagi Rino? 7 ya? Ada 7 pertanyaan lagi. Karena nanti ketika besok itu hasilnya itu keluar. Nah bagaimana kalau misalnya besok itu hasilnya tidak sesuai dengan ekspetasi kalian, bagaimana kalian dalam menyikapi hal tersebut. Terima kasih. Ya jadi sebenarnya kalau untuk aku sendiri dari awal memang aku gak mau terlalu berekspetasi lebih ya. Maksudnya aku disini semangat aku optimis tapi di sisi lain aku gak mau terlalu memiliki hasilnya. Karena kalau misalnya berekspetasi tapi gak sesuai pasti akan lebih kecewa. Jadi yang penting sekarang aku lebih menghargai usaha-usaha fans aku aja yang luar biasa sama ini. Mereka udah memberikan tenaga, materi dan waktu juga. Jadi aku lebih bersyukur karena situnya sih. Dan aku tau mereka berusaha pasti hasilnya sesuai dengan usaha ini. Kalau aku karena tank line aku santuy jadi santuy. Jadi santai aja gitu kalau misalnya aku masuk atau gak masuk. Terus yang penting aku udah liat perjuangan fans fans aku yang udah nge-vote aku. Aku liat itu dan aku hargai itu. Terima kasih. Santuy. Santuy. Kalau aku, awalnya aku kalau liat besok hasilnya enak. Sesuai ekspetasi itu bakal merasa. Tentunya berterima kasih karena selama perjuangan. Foto yang kemarin apa sih? Semua fans dan Mbf juga udah pada perusahaan gitu kan. Gak apa sih gak apa? Kalo aku apapun hasilnya nanti pasti yang terbaik juga buat check and important ya. Jadi harus merasa bangga dan senang juga karena member-member tersebut lah yang terpilih gitu. Kalo aku karena aku udah lumayan lama disini dan maksudnya udah sering mengalami berbagai kesempatan juga. Aku pengen lebih apa ya menikmati momen sama fans fans aku yang masih kedukung aku juga sih. Karena kan selagi aku masih disini aku pengen berjuang masih berjuang baru-baru sama tank. Nah jadi apapun hasilnya pasti aku juga bersyukur. Kalo menurut aku, manusia kok pasti punya rasa sedih dan sukanya ya. Tapi dimana kalo hasil kita gak sesuai sama ekspetasi kita, disitu kita diajari buat kita sabar. Ya kan? Insya kita memang sabar. Jadi mau gak mau apapun itu hasilnya kita harus sabar dan kita harus terima apapun itu hasilnya. Makasih. Kalo menurut Selin misalnya kalo besok gak sesuai ekspetasi. Untuk Selin itu berarti Selin itu belum support tenaga gitu. Masih harus lebih setengah lagi. Nah Selin juga kata berpikir tidak masalah juga soalnya kenapa Selin itu bisa lihat kerja sama besoknya Selin. Untuk mendukung Selin. Dan Selin juga bisa tau posisi Selin itu sekuat mata gitu loh. Sekarang mau bertemu dengan siapa? Sebenernya osinya itu baby. Tapi kalo baby belum dateng diwakilin dari tim K3. Jadi kaca. Jadi intinya semua harus. Kacau. 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 Selamat ya Kak Anissa. Sio. Terima kasih asyikzatan Pak Pohan ya. Pak Pak Pohan. Ya, kakaknya ke dalam. Iya. Sebenernya mau ditanya ke semua. Tapi lebih ke Yuppie sama Shani sih. Yuppie. Waduh. Waduh ya. Tapi lebih ke Yuppie sih. Kacau. Jadi kacau. 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 Oke. Baik. Ehm. Bentar. Oke nih. Pertanyaannya ini. Pengen di posisi berapa sih? Mungkin semua pengen di posisi satu. Tapi misalnya gak di posisi satu. Mau di posisi kegak. Dua. 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 Silahkan. Dua. Aduh. Bener banget yang semangat ku mendengarkan jawaban ini ya. Ya jadi. Ehm. Setiap member pasti punya keinginan yang terbaik gitu kan. Begitu pula. Ehm. Kacau. 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 Jadi aku juga pengen. Mencoba. Nomor. 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 Satu. Yeay. Jujurannya nih ya. Jujurannya. Aku sebenernya tak mau ngomong hal ini. Tapi maksudnya. Ehm. Saat ini. Aku tahu. Maksudnya. Semua orang. Sedang berjuang. Untuk aku mendapatkan yang terbaik gitu. Jadi aku juga harus optimis. Dan. Berusaha untuk mendapatkan posisi. Yang. Pertama. Terima kasih. Terima kasih. Ehm. Masih sama Yubi ya? Ehm. 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 Jadi nanya sama Yubi. Tapi. Adanya masih. Ehm. Gimana? Ehm. Kacau. Kakaknya Oki. Ogar Oki. Ehm. 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 Berikutnya ya. Berapa lagi? Ehm. Ehm. Saya menuju Jatuhi. Yang yang saya tanya. Iyalah. Ehm. Besok musik kasteran seperti apa. Terus. Ehm. Perbedaan apakah. Dari setiap tamunya. Terus. Apa yang bikin wow dari acara ini. Seperti itu. Wow. 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 Jadi besok acaranya di sore hari. Kita bakal ada free event. Konser. Jadi itu emang kita bener-benernya konser. Sebelum pengumuman. Jadi sebelum berkegar. Kita kasih yang. Bahagia-bahagianya dulu dong ya. Karena nyampe Jogja gak mungkin. Kalau kita gak. Wah hiburan juga kesini. Terus. Ehm. Dijukain dari pengumuman. Buat other girls. Peringkat 22. Sampai 17. Terus. Dilanjutin sama. Peringkat. Sembasu 16. Sampai ke 1. Itu tuh acaranya. Ulang lebih. Dari sore sampai malam sih. Jadi emang bener-bener. Kita datang kesini. Bedanya itu. Karena biasanya kita di Jakarta. Udah berapa kali. Kita ngadain. Pengumuman sosialnya di Jakarta. Tapi itu setahun ini. Kita coba menjadi. Idol. Yang mendatangi kalian. Kalau bisa. Kalau biasanya kita. Punya konsep. Idol. Ehm. You can meet. Sekarang kita punya konsep. Kita idol yang. Ya. Apa. Apa. Jadi masih kita. Punya konsep. Kalau kita yang datang di kalian. Dan terbukti. Dengan pengumuman. Ehm. Sosialnya tahun ini. Jadi. Di Jogja. Dan. Kita lihat sih. Dari kemarin. Kalau bedanya. Antusiasnya. Pada seru banget sih ya. Apalagi. Ehm. Orang-orang di Jogja nya. Aku lihat. Rauh di. Pas yang lege. Sangat banget. Dan. Maksudnya. Orang-orang di luar juga. Facing Importance. Juga pada datang kesini. Jadi. Mungkin besok. Weekend ini. Diterungin. Fan-facing Importance. Di Jogja. Ya. Semuanya. Tidak. Oh. Bias. Cuman. Tanya. Yang ada pertanyaan tambahan. Atau ingin perasakan. Handshake seperti apa. Silahkan. Dengan salaman dengan siapa. Oh. Buat gue saya. Silahkan. Biar bisa perasakan. Ini loh. Hexake. Karena kita tanggal 18 November. Juga ada. Handshake. Di Atrium Sleman City Hall. Kira-kira pentingan siapa. Siap mungkin. Jadi aku ngulangin dikitnya bahwa besok itu di siang hari akan ada seru-seruan konser sebelum bongkoman. Abis itu dilanjutkan dengan bongkoman dari peringkat 32 sampai 17, kemudian dari peringkat 16 sampai saat ini. Lebih tepatnya besok itu jam 3 sore kita mulai konser ya. Sampai dengan jam 5, lalu ada break, maghrib, isoma, istirahat sholat maghrib. Jangan sampai, jangan sampai lupa. Iya, jangan lupa ya, kita harus kita sholat ya. Sekarang jam 7-nya ke-dekannya. Ke-dekannya. Betul. Dia akan bergelewakan. Betul sekali. Oke, mungkin kita sesi time Q&A ini kita tutup. Karena ini akan memberikan hiburan untuk teman-teman yang suka ada. Terima kasih telah menonton!